Intro Halo selamat pagi teman-teman semua Hari ini kita akan ketemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi soal perencanaan keuangan Hari ini saya akan membahas satu pertanyaan dari seorang teman di DM Soal benar gak sih bahwa asuransi itu bisa dipakai sebagai penghemat pajak penghasilan kita gitu Dimana sekarang memang banyak agen asuransi yang menawarkan kepada nasabahnya Eh anda nasabah belilah produk asuransi jiwa, bayarlah premi asuransi jiwa Karena itu akan menjadi penghemat pajak anda Dalam hal ini pajak penghasilan, kita bicara pajak penghasilan dan orang pribadi Kita belum akan bicara pajak penghasilan badan atau PPH badan Nah ini menarik karena Ya itu tadi, di luar sana banyak agen asuransi yang bicara bahwa Membeli produk asuransi jiwa itu akan menghemat pajak penghasilan dia Itu atau pajak penghasilan si nasabah Nah hari ini saya akan bahas dalam video pendek ini apakah itu mitos atau itu fakta Dan supaya kita jelas seperti biasa saya akan selalu bawa teman-teman ke whiteboard yang saya milikin Yuk kita ikutin apakah ini mitos atau fakta bahwa membeli produk asuransi jiwa itu bisa dipakai sebagai penghemat pajak penghasilan orang pribadi Yuk kita langsung ke whiteboard Baik teman-teman Sebelum kita bicara tadi mitos atau fakta bahwa asuransi sebagai penghemat pajak Tadi mungkin kita akan bicara dulu mengapa kita membayar pajak penghasilan Atau kita singkat dengan PPH Kan suka ada pertanyaan kenapa kita harus bayar Dan berapa yang harus kita bayar Kalau ditanya kenapa harus kita bayar ya Kita bisa menghasilkan penghasilan karena kita ditunjang oleh infrastruktur yang memang harus diadakan dari uang pajak yang kita bayar Contoh misalnya jalan, jembatan dan lain-lain Itu diadakan karena kita membayar pajak Maka itu adalah imbal balik yang kita berikan kepada negara Supaya negara bisa mengolah dan bisa membuat infrastruktur baru yang lebih baik Supaya kita bisa mendapatkan pendapatan yang lebih baik Nah pertanyaan kedua adalah berapa Berapa yang harus kita bayar? Apakah pajak yang harus kita bayar itu PPH-nya progresif? Progresif itu artinya semakin besar pajak kita Persentase Eh sorry, semakin besar penghasilan kita Persentase pajaknya juga makin besar Ataukah final Final itu artinya tarifnya flat Nah kita kadang-kadang suka masih bingung Kita bayar pajaknya progresif atau final ya Nah maka untuk menjawab itu Saya akan balik ke apa yang dulu pernah dibuat oleh Robert Kiyosaki Mungkin teman-teman sudah baca bukunya semua Rich Dad Poor Dad gitu ya Kalau belum baca ya silahkan baca Cari di toko buku Itu buku terkenal banget Dimana Robert membagi Apa namanya profesi orang Cara orang menghasilkan pendapatan Itu dalam 4 kuadran Satu kuadran namanya E Kemudian disini S Ini B Ini I E adalah singkatan dari employee Atau karyawan S adalah self-employ Atau orang-orang yang karena keahlianya Bisa menghasilkan uang dari Apa yang dia kerjakan sendiri Kemudian disini ada business owner Orang-orang yang memiliki Usaha Misalnya pemilik warung bakso mungkin Atau pemilik agency asuransi Self-employee tadi selain dokter Contohnya adalah agen asuransi Sebenarnya itu self-employee Kemudian disini ada namanya investor Atau orang-orang yang Dengan uangnya Bisa membuat orang lain bekerja Dan Dia tidak melakukan apa-apa pada dasarnya gitu Karena uangnya yang bekerja untuk dia Nah Employee Untuk bisa menghasilkan pendapatan Atau bisa memiliki penghasilan Dia harus bekerja Secara aktif Self-employee demikian juga Dokter kalau dia tidak praktek Maka dia tidak Uang tidak masuk ke dia Maka Dia juga bekerja secara aktif Kalau dia tidak bekerja Tidak praktek Ya uangnya tidak masuk Kalau dia praktek Uang masuk gitu Business owner Sama gitu Seorang pemilik warung bakso Dia juga harus aktif Membuka warung baksonya Gitu Mungkin dilakukan oleh karyawan Tapi dia juga tetap harus aktif Mengawasi Maka disini juga sama Bekerja secara Aktif Investor Investor Nah ini agak berbeda sendiri Investor itu yang bekerja adalah uangnya Dia sendiri mungkin layak-layak Mungkin dia lagi Apa namanya Liburan gitu ya Tapi Uangnya yang bekerja untuk dia Jadi dia Untuk bisa menghasilkan pendapatan Itu tidak perlu bekerja secara aktif Jadi disini Kalau kita bilang namanya pasif Income Nah teman-teman Kalau kita melihat Perbeda Tiga perbedaan ini Maka kita bisa melihat bahwa Mana orang-orang yang Dikenakan Pacak yang progresif Atas penghasilan dia Dan mana orang-orang yang Dikenakan pajak Yang Final Nah disini kita melihat Jadi posisi teman-teman ada dimana Kalau yang masih bekerja aktif Maka dia akan dikenakan pajaknya Progresif Progresif Ini juga progresif Ini final Jadi Ini perbedaannya Jadi teman-teman tahu Posisi teman-teman ada dimana Dan teman-teman tahu Teman-teman dikenakan pajak penghasilannya Progresif atau Final Berdasarkan kategorisasi Cara menghasilkan Atau cara memperoleh Penghasilan Oke ya Nah kita akan teruskan Pada saat Kita menghitung pajak Sebenarnya Kalau saya nanti Membeli produk asurasi jiwa Apakah benar sih Saya Menghemat pajak penghasilan saya Itu Nah untuk itu kita akan lihat Slide berikutnya Oke Di slide ini Kita akan bicara Apakah semua penghasilan kita Kena pajak Dan Kalau misalnya Semua penghasilan kita Kena pajak Itu bagaimana Cara menghitungnya Atau Kalau Tidak kena pajak Apa sih Sebenarnya yang bisa Menjadi faktor Untuk Pengurang Atas pajak penghasilan kita Artinya gini Kalau kita Terima penghasilan 100 Apakah 100 Itu akan dikenakan pajak Semua Nah kita akan Lihat Nah teman-teman Kita Kalau di Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Kita akan mengenal Ada namanya Sistemnya adalah Pembukuan Dan Pencatatan Hari ini Kita akan Lebih banyak bicara Di pencatatan Oke Karena ini Umumnya Pajak penghasilan Orang pribadi Mungkin Sebagian besar Saya kira Lebih banyak Menggunakan Sistem pencatatan Karena memang Tidak ada Pembukuannya Contoh misalnya Petani Misalnya Atau misalnya Karyawan swasta Pegawai Tadi Employee Atau misalnya Tadi Agen asuransi Atau dokter Dia tidak mungkin Menggunakan Pembukuan Dia akan menggunakan Sistem pencatatan Jadi lebih umum Dipakai Sistem pencatatan Kalau pembukuan Dia harus memiliki Satu catatan Pembukuan Dimana dia Mencatat Biaya-biaya Termasuk yang Bisa dipakai Untuk Mengurangi Dan tidak boleh Mengurangi Adalah 3M Disingkatnya Yaitu Biaya untuk Memperoleh Menagih Dan memelihara Penghasilan Nah kita Tidak terlalu Akan banyak Masuk Terlalu dalam Disana Karena Agak sedikit Berbeda Kita akan Bicara Di sistemnya Pencatatan Jadi nanti Disini ada Dikenal 3M Kalau kita Bicara penghasilan Maka kalau Kita bekerja Misalnya tadi Dapat gaji Atau dapat Kalau agen asuransi Dapat komisi Kemudian Kalau dokter Dari hasil praktek Dapat Uang Gitu kan Itu kita sebut Sebagai penghasilan Bruto Atau penghasilan Kotor Apakah penghasilan Bruto itu Langsung Kena pajak Tidak Dia bisa Dikurangkan Dulu Apa aja Yang bisa Dipakai Untuk Mengurangkan Apa namanya Penghasilan Bruto ini Kalau Anda Sebagai Karyawan Atau Kerja Sebagai Agent Maka Yang bisa Dikurangkan Adalah Kalau karyawan Biaya Jabatan Biaya Jabatan Bisa dipakai Untuk Mengurangi Apa namanya Perhitungan Untuk Penghasilan Kita Tapi ini Ada maksimalnya Maksimalnya Adalah 6 juta Pertahun Yang kedua Adalah Iuran Dana Pensiun Jadi Kalau Anda Semua Punya Membayar Iuran Dana Pensiun Itu 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 Bisa dipakai Sebagai Faktor Untuk Mengurangi Perhitungan Penghasilan Yang akan Nanti Dikenakan Pajak Apa bedanya Iuran Dengan Premi Kalau Premi Itu Ada Sifat Hangus Jadi Kalau Misalnya Anda Membayar Asuransi Itu Bukan Iuran Itu Membayarnya Premi Nah Iuran Dana Pensiun Ini Harus Dibayarkan Kepada Lembaga Dana Pensiun Yang Memang Sudah Disahkan Oleh Pemerintah Jadi Tidak Bisa Bikin Sendiri Sendiri Kemudian Anda Sisihkan Sendiri Itu Itu Tidak Bisa Terus Yang Kedua Ada Namanya Norma Norma Itu Apa Norma Itu Faktor Pengurang Faktor Diskon Atas Beberapa Jenis Profesi Tadi Yang Karena Pekerjaannya Dia Bisa Memerah Penghasilan Tapi Untuk Bisa Memerah Penghasilan Itu Dia Butuh Modal Sendiri Contoh Seperti Agen Asuransi Untuk Bisa Dia Jualan Sampai Bisa Closing Penjualan Dengan Nasabahnya Dia Harus Ngeajak Nasabahnya Makan Misalnya Atau Dia Harus Ongkos Karena Dia Harus Pake Kendaraan Misalnya Nah Itu Ada Norma Contoh Untuk Agen Asuransi Itu Profesi Profesi Lain Mungkin Bisa Dilihat Maka Setelah Dikurangkan Ini Semua Dia Akan Menjadi Penghasilan Neto Atau Penghasilan Bersih Oke Nah Apakah Atas Penghasilan Neto Ini Dia Bisa Langsung Dibayar Pajaknya Atau Bisa Harus Dibayar Pajaknya Ternyata Belum Kita Masih Bisa Mengurangkan Lagi Sebelum Dibayar Pajaknya Gitu Kita Bisa Kurangkan Lagi Dengan Nah Di dalam SPT Kita bisa Lihat Zakat Atau Sumbangan Wajib Keagamaan Atau Sumbangan Wajib Keagamaan Agamaan Agamaan Jadi Ini Harus Ada Bukti Pembayarannya Jadi Tidak Bisa Sembarangan Misalnya Saya Beli Kambing Untuk Kurban Dibuktikan Dibuktikan Dengan Kuitansi Pembelian Kambing Jadi Tidak Bisa Klaim Karena Ini Bisa Dipakai Untuk Mengurangi Perhitungan Pajaknya Jadi Ini Harus Tidak Bisa Sekedar Klaim Kemudian Hal Yang Kedua Ada Namanya PTKP Daftar PTKP Kita Penghasilan Tidak Kena Pajak Kita Bisa Dilihat Di Tabel Di Websitenya Dijen Pajak Dan Ini Berbeda Beda Kalau Tergantung Sistem Anda Membayar Pajaknya Apakah Anda Terpisah Atau Misalnya Anda Masih Lajang Anda Seorang Suami Istri Yang Melaporkan Pajaknya Bersama Dan Memiliki Tanggungan Nah Itu PTKP Beda Beda Nah Setelah Dikurangi Ini Semua Maka Ini Menjadi Penghasilan Kena Pajak Nah Inilah Yang Nanti Akan Dihitung Berapa Pajak Yang Harus Anda Bayar Nah Karena Tadi Sifatnya Progresif Maka Ini Akan Dikenakan Pajak Yang Besarnya 5 Sampai 30 Persen Berjenjang Tergantung Berapa Besar Penghasilan Anda Nah Teman-teman Bisa Lihat Bahwa Di dalam Chart Ini Tidak Ada Unsur Membayar Premi Asuransi Itu Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Ini Jadi Tidak Ada Unsur Premi Asuransi Jadi Kalau Kita Bicara Disini Maka Tidak Tepat Bahwa Beli Asuransi Jiwa Itu Adalah Cara Untuk Menghemat Pajak Nah Membeli Produk Asuransi Itu Duitnya Dari mana Dari sini Sebenarnya Baru Kita Nanti Punya Namanya Duit Buat Membayar Premi Asuransi Jiwa Jadi Pada Dasarnya Uang Yang Kita Pakai Untuk Membeli Ini Sudah Kita Bayar Pajak Gitu Nah Apa yang dimaksud Sebenarnya Dengan Asuransi Jiwa Itu Sebagai Penghemat Pajak Maka Itu Kita Biasanya Akan Kita Sampaikan Kepada Nasabah Bahwa Yang Menjadi Penghemat Pajak Adalah Dimanfaatnya Berupa Uang Pertanggungan Kenapa Uang Pertanggungan Itu Apa Namanya Dipakai Sebagai Penghemat Pajak Sebenarnya Bukan Penghemat Pajak Bagi Yang Membayar Premi Tapi Adalah Penghemat Pajak Bagi Si Penerima Manfaat Ya Kalau Kita Bicara Misalnya Ini Aliwaris Ya Aliwarisnya Kenapa Karena Menurut Undang-Undang PPH Manfaat Uang Pertanggungan Itu PPH N Nol Persen Jadi Tidak Dikenakan Pajak Penghasilan Jadi Kalau Kita Bicara Tadi Menghemat Pajak Maka Sebenarnya Menghematnya Bukan Pada Si Pembayar Premi Atau Bukan Pada Si Pembeli Asuransi Jiwa Tetapi Lebih Diterima Oleh Si Penerima Manfaat Penghematannya Jadi Misalnya Anda Beli Asuransi Jiwa Dengan Premi Misalnya 10 Juta Setahun Kemudian Nanti Kalau Anda Meninggal Dunia Ada Manfaat Uang Pertanggungan Misalnya 5M Maka 5M Itu Akan Diterima Oleh Pemerima Manfaat Tanpa Harus Dikenakan Pajak Jadi Hemat Pajaknya Di Penerima Manfaat Atau Para Ahli Waris Itu Itu Yang Teman Teman Harus Ketahui Jadi Suka Salah Kaprah Bahwa Beli Asuransi Jiwa Itu Bisa Menghemat Pajak Anda Belum Tentu Belum Tentu Pertanyaan Selanjutnya Adalah Hematnya Dimana Nah Itu Yang Harus Teman Tahu Nanti Kita Bicara Lagi Bagaimana Halnya Kalau Dengan PPH Badan Bagaimana Halnya Dengan Konsep Namanya Golden Calf Golden Handcalf Gitu Atau Keepers Insurance Bagaimana Konsepnya Nanti Kita Akan Bahas Di Video Yang Lain Nah Teman Teman Mungkin Dengan Slice Sederhana Ini Dengan Chart Sederhana Ini Bisa Cukup Memahami Oke Kita Kembali Lagi Terima Kasih Nah Oke Teman Teman Tadi Sudah Lihatkan Bagaimana Urut Urutan Dan Kita Akan Kena Pajaknya Progresif Atau Final Kemudian Urut Urutan Dari Penghasilan Sampai Menjadi Penghasilan Bruto Sampai Menjadi Penghasilan Kena Pajak Dan Dari Situ Kelihatan Bahwa Untuk Orang Pribadi Sebenarnya Tidak Ada Penghematan Pajak Di Sana Buat Orang Yang Membayar Premi Atau Membeli Produk Asuransi Jiwa Yang Benar Adalah Penghematan Pajak Akan Diterima Oleh Ahli Waris Atau Penerima Manfaat Dari Asuransi Jiwa Yang Kita Beli Jadi Ini Adalah Untuk Meluruskan Bahwa Membeli Produk Asuransi Jiwa Adalah Salah Satu Cara Untuk Menghemat Pajak Jadi Kita Semua Sudah Cukup Jelas Teman Teman Cukup Jelas Dan Ini Adalah Kabar Baik Buat Para Nasabah Anda Dan Terutama Adalah Ahli Waris Para Calon Ahli Waris Nasabah Nasabah Anda Bahwa Akan Ada Pajak Yang Mereka Akan Hemat Dan Itu Mungkin Akan Besar Sekali Tergantung Seberapa Besar Uang Pertanggungan Yang Akan Mereka Miliki Baik Teman Teman Kita Akan Ketemu Di Vlog Berikutnya Soal Pajak Ini Akan Banyak Yang Bisa Kita Bahas Belum Kita Ngomong Golden Handcalf Belum Kita Ngomong Soal Key Person Insurance Belum Kita Ngomong Soal Buy Sell Agreement Itu Banyak Sekali Urusan Asuransi Dengan Pajak Jadi Cari Akin Asuransi Yang Memang Terpercaya Yang Memang Punya Kompetensi Untuk Bicara Soal Pajak Supaya Anda Tidak Terjerumus Pada Mitos Baik Teman Sampai Ketemu Lagi Jangan Lupa Like Share Dan Subscribe Salam Sukses Sub indo by broth3rmax